Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, saudara untuk menggali potensi pendapatan pasca pandemi COVID-19. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menggelar talk show. Selain dua narasumber dari DPD, REI, dan Direktur PTSP BP Batam, talk show ini dihadiri oleh beberapa pelaku usaha di Kota Batam. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menggelar talk show dengan tema pertubuhan ekonomi Kota Batam pasca pandemi tahun 2022. Pada kesempatan ini, Ketua DPD, REI Batam, Akyar Arfan, dan Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buwana, menjadi narasumber. Sekretaris Bandar Pendapatan Daerah Kota Batam, Aydil Sahalo, menyampaikan, talk show ini menjadi ajang diskusi terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kota Batam, serta merumuskan kesimpulan tentang kondisi ekonomi Kota Batam untuk tahun yang akan datang. Serta perkembangan ekonomi Kota Batam, sedangkan tujuannya adalah untuk menyamakan setiap persepsi kita, serta merumuskan kesimpulan tentang kondisi ekonomi yang ada di Kota Batam untuk tahun yang akan datang. Yang ketiga, beserta pelaksanaan kegiatan. Beserta talk show pertumbuhan ekonomi Kota Batam pasca pandemi tahun 2022 ini adalah para wajib pajak, perwakilan dari organisasi, gadin, asosiasi ini, IPAD, PHRI, ASITAN, REI, APINDO, REWEI, AJI, BFB, Pada kesempatan ini, Sekda Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan, kegiatan ini bisa menggali konsep-konsep pemikiran pengusaha di Kota Batam yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk optimalisasi pendapatan khususnya pajak. Jadi, ini harus sinkron. Maka, yang ditanya oleh Bapenda hari ini, oleh Bapenda ya, Bapenda Badan Pendapatan Daerah, ini kubah nama. Ini sangat bagus. Sehingga untuk siang ini tadi, semua yang terlibat, khususnya dalam perizinan, termasuk BPHTB, ini ada semua di dalam ini, ada IPAT, ikatan, apa namanya? Pembuah Akta Tanah. Pembuah Akta Tanah, sangat penting. Nah, ini pemikiran-pemikiran nanti mungkin dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk optimalisasi pendapatan khususnya di bidang pajak, pajak daerah. Pemerintah berharap di tahun 2023 nanti, pertumbuhan ekonomi Kota Batam bisa lebih meningkat. Bangun Selendra melaporkan dari Batam.